Setelah kita mengetahui betapa teologi sistematika merupakan salah satu dogmatika Kristen yang penting Maka sekarang kita akan melanjutkan penggalian mengenai teologi sistematika berdasarkan epistemologinya Untuk dapat mengetahui nandasan-nandasan dari teologi serta tempat ensiklopedi dari teologi Konolilius Fantil menguraikan epistemologi Kristen dengan mengawalnya melalui konsep penciptaan semesta Dalam hal ini konsep penciptaan semesta menegaskan akan nandasan pada praasumsi keberadaan ala sendiri Bahwa ala tritunggal itu ada pada dirinya sendiri Dan ala tritunggal memiliki rencananya sendiri bagi semesta Sehingga dengan demikian praasumsi tersebut menjadi sandaran bagi obyek pengetahuan manusia Manusia yang merupakan penafsir ulang dari validitas tafsiran Allah yang mahatau Atas eksistensi sekenap dunia smasio-temporal Di lain pihak harus diakui bahwa manusia adalah eksistensi yang memiliki keterbatasan dan ketidaksempurnaan Dengan demikian Tafsiran manusia atas aktivitas Menafsirkan obyek pengetahuan Yang menjadi subyek pengetahuan Harus berlandaskan kepada pengakuan tersebut Hal ini mengakibatkan adanya paradoks pengetahuan Yaitu bahwa pengetahuan manusia itu tidak menyeluruh atau tidak sempurna Tapi sekaligus benar Berdasarkan epistemologi Kristen tersebut Kita melihat prinsip fondasi teologi Bahwa Allah menjadi fondasi esensial Allah sang pencipta Merupakan prinsip eksistensi dari semua ciptaan Dan pengetahuan tentang Allah Hanya dari dan oleh Allah sendiri Kemudian Alkitab Menjadi fondasi kognitif eksternal Alkitab yang merupakan penyataan diri atau komunikasi diri Allah kepada ciptaannya Merupakan prinsip pengetahuan manusia Yang bersifat instrumental Profisional Temporer Dan Insidental Terakhir Rokudus Adalah prinsip internal dari mengetahui Rokudus Mengharuniakan iluman iluminasi Atau pencerahan bagi manusia Sehingga Manusia dapat Memahami Pengetahuan Allah Yang dimasukkan ke dalam manusia Berikutnya kita akan melihat Encyclopedic Place Dari Dogmatika Paling tidak Ada lima Encyclopedic Place Bagi Dogmatika Yaitu Simbolika Sejarah Dogma Etika Apologetika Dan juga Polemika Dibandingkan dengan simbolika Sejarah Dogma dan Polemika Maka Etika dan Apologetika Merupakan Dua Hal Yang penting Bagi Segenap Umat Kristen Secara umum Mengapa demikian Karena Antara Dogmatika Kristiani Dengan etika Tidak Dapat Dipisahkan Keduanya Memiliki Relasi Yang Amat Dekat Dan Secara Esensial Keduanya Tidak Memiliki Perbedaan Prinsipal Keduanya Harmonis Di dalam Kehidupan Kristiani Jadi Etika Yang penting Bagi Kehidupan Kristiani Tentunya Juga Merupakan Elemen Penting Di dalam Dogmatika Kristen Lalu Bagaimana Dengan Apologetika Apologetika Sendiri Merupakan Disipin Ilmu Pengantar Segenap Sistem Teologi Yang Memiliki Tugas Penting Yaitu Mempertahankan Dogmatika Melawan Semua Serangan Dengan Cara Yang Konstruktif Jadi Sederhananya Apologetika Adalah Satu Metode Yang Logis Sistematis Di dalam Mempertahankan Iman Kristen Melawan Semua Serangan Dan Hal ini Sejalan Dengan Satu Bagian Firman Tuhan Yaitu Di dalam 1 Petrus 3 Ayat Yang Ke 15 Hingga Ayat Yang Ke 16 Yang Berbunyi Demikian Tetapi Kuduskan Kristus Di dalam Hatimu Sebagai Tuhan Dan Siap Sedialah Pada Segala Waktu Untuk Memberi Pertanggungan Jawab Kepada Tiap-tiap Orang Yang Meminta Pertanggungan Jawab Dari Kamu Tentang Pengharapan Yang Ada Padamu Tetapi Haruslah Dengan Lemah Lembut Dan Hormat Dan Dengan Hati Nurani Yang Murni Supaya Mereka Yang Memfitnah Kamu Karena Hidup Yang Saleh Dalam Kristus Menjadi Malu Karena Fitnaan Mereka Itu Prinsip Yang Terdapat Di Dalam 1 Petrus 3 Ad Yang Ke 15 Dan Yang 16 Ini Menjadi Prinsip Yang Melandasi Apollot Getika Kristiani Yaitu Mempertahankan Iman Kristiani Dengan Cara Yang Konstruktif Dogmatika Kristiani Tidak Dibangun Secara Sembarangan Tidak Dibangun Secara Asal-asal Ada Metode Yang Dipakai Terkait Dengan Sumber Dan Normanya Kita Bisa Melihat Bahwa Dogmatika Kristen Dibangun Dengan Sumber Dari Alkitab Dari Ajaran Atau Pengakuan Iman Gerejawi Serta Dari Hati Nurani Orang Kristen Alkitab Sendiri Harus Menjadi Fonts Atau Principium Unikum Maksudnya Alkitab Menjadi Landasan Yang Menyatukan Dogmatika Kristen Minimal Alkitab Harus Menjadi Fonts Primarius Dari Dogmatika Maksudnya Harus Menjadi Landasan Yang Utama Di Dalam Membangun Dogmatika Kristen Hal ini Selaras Dengan Konteks Analogia Skriptura Nah Cedam Dari Cedam Sejarah Di dalam diri pribadi yang bersangkutan Di lain pihak lingkungan hidup juga mempengaruhi hati nurani Sehingga Hati nurani yang merupakan sumber dan norma Bagi dogmatika kristiani seseorang Dipengaruhi oleh keyakinan iman individunya Yang Dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya Metode dogmatika lainnya Terkait dengan cara menangani materi Jadi disamping terkait dengan sumber dan norma Yang dipakai Metode dogmatika juga terkait dengan bagaimana Cara menangani materi Yang menjadi sumber Membangun dogmatika tersebut Ada cara-cara yang spekulatif Yang mengandalkan pikiran abstrak Yang tidak mementingkan data observasi Cara spekulatif ini Beroperasi murni dengan Dasar Presuposisi Adanya fungsi kreatif pikiran manusia Dalam dirinya sendiri Yang berkuasa mengembangkan pengetahuan manusia Melampaui Semua pengalaman Sehingga Data hasil observasi dan pengalaman Tidak terlalu dibentinkan Cara lain adalah Cara empirikal Yang menekankan mengenai Pimpinan roh kudus Sehingga nuansanya Kuat Dengan pengalaman subjektif Maksudnya Maksudnya Bahwa bagian Firman Diterima sebagai Kebenaran Hanya bila Allah telah Bicara secara langsung Lewat operasi Khusus roh kudus Bagi Pribadi Tersebut Cara lainnya Adalah genetik Sintetik Yang dikenal Sebagai The method of authority Metode Yang Berdasarkan Pada Autoritas Yaitu Alkitab Sebagai Prinsip Sebagai Landasan Dari Logika Eksternal Karena Berdasarkan Satu Pemahaman Bahwa Alkitab Merupakan Penyataan Diri Sendiri Allah Sehingga Menjadi Dasar Dari Proses Teologi Sekarang kita akan melihat Metode Pengorganisasian Dogmatika Jadi Ternyata Ada berbagai Cara Untuk Mengorganisasi Dogmatika Kristen Paling tidak Kita Mengenal 6 Cara Seperti Yang Bisa Anda Lihat Pada Tayangan Ini Tidak Ada Cara Yang Sepenuhnya Benar Sehingga Menjadi Cara Yang Terbaik Ataupun Tidak Ada Cara Yang Sepenuhnya Salah Sehingga Menjadi Cara Yang Tidak Layak Untuk Dipakai Semua Cara Ini Semua Metode Ini Bisa Dipakai Dan Dikembangkan Oleh Ahli 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 Atau Para Orang Kristiani Yang Ingin Mendalami Pemahaman Tentang Dogmatika Tentang Ajaran Kristiani Tergantung Dari Bagaimana Orang Tersebut Menyukai Cara Menyusun Secara Sesuai Dengan Konsep Dan Bentuk Pemikirannya Dengan Demikian Kita Mengakhiri Bagian Tentang Wawasan Dunia Dan Melihat Betapa Salah Satu Aspek Penting Di Dalam Membangun Wawasan Dunia Kristiani Adalah Teologi Kristian Yang Sehat Kita Akan Berjumpa Pada Bahasan Yang Lain Di Luar Dari Wawasan Dunia Terima kasih